Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Yosua pasal 15, 13-16 Firman Tuhan berkata Tetapi kepada Kaleb bin Yevune diberikan Yosua Sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu Yakni Kiryat Arba Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya Arba ialah Bapak Enak itulah Hebron Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak Yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai Anak-anak enak Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer Lalu berkatalah Kalem Siapa yang menggembur Kiryat Sefer dan merebutnya Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya Sahabat Kristus hari ini tanggal 10 November Bangsa Indonesia memperingati hari pahlawan Sebuah peristiwa pertempuran yang terjadi di kota Surabaya Tapi menjadi inspirasi dan kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia Seorang pahlawan selalu identik dengan kata berjuang Tidak ada pahlawan yang tidak berjuang Sebaliknya Setiap perjuangan Akan selalu menghasilkan Pahlawan Bukan hanya pahlawan dalam peperangan Tapi pahlawan dalam bentuk apapun Akan selalu mengalami Perjuangan Bacaan firman Tuhan hari ini Mengisahkan Seorang bernama Kaleb Yang merebut kota Hebron Kalau Anda ingat Kaleb Dia bersama Joshua merupakan Dua dari dua belas orang yang mengintai tanah kanaan Sepuluh orang lain berkata Tidak mungkin kita memasuki tanah ini Namun dua orang tersebut berkata Kita akan menduduki tanah ini Sesuai janji Tuhan pada kita Pada bacaan kali ini Kaleb minta bagian pada Joshua Bagian daerah untuk ditinggali Semua suku sudah mendapatkan bagian Tapi Bani Yehuda Belum mendapatkan daerah tinggal Oleh karena itu Kaleb datang Meminta bagian untuk mereka Bagian yang Kaleb minta Adalah daerah yang sulit Banyak raksasa Kota-kotanya besar Dan berkubu kuat Tapi Kaleb tetap mau berjuang Merebut sesuatu yang bagi banyak orang Merupakan sesuatu yang sukar Saat itu usia Kaleb pun sudah tidak muda lagi Usianya 85 tahun Oleh karena semangat Kaleb yang tidak padam Joshua pun memperkati Kaleb Dan mengutus dia untuk merebut kota Hebron Perhatikan pada bacaan firman Tuhan yang Hari ini kita baca tadi Ada beberapa kata yang mengandung perjuangan Yaitu menghalau Menyerang Menggempur Dan merebut Bukankah kata-kata itu merupakan Kata-kata yang mengandung perjuangan Bahwa seorang berjuang Harus berani menghalau Menyerang Menggempur Dan merebut Seorang berjuang tidak akan menyerah Hanya karena usia Musuh yang kuat Atau belum mencapai hasil Seorang berjuang akan terus melakukan perjuangannya Sekalipun situasinya tidak mungkin Sekalipun dia melakukan seorang diri Dan sekalipun tidak ada fasilitas yang memadai Yang dia miliki Seorang pahlawan atau berjuang Akan terus menyelesaikan perjuangannya Sampai pada titik terakhir Hari ini adakah kita memiliki mental perjuang Kita berani menghalau Menyerang Menggempur Dan merebut Saat hari kemarin Bisnis Anda jatuh Dagangan tidak laku Tender yang ditawarkan ternyata batal Tidak dapat orderan Usaha online yang ditekuni Tidak lagi menguntungkan Skripsi yang diajukan Mengulang terus Sementara biaya sudah banyak keluar Rumah tangga tidak kunjung membaik Atau sakit yang tidak segera sembuh Dan sebagainya Saatnya kita bangkit kembali Berjuang lagi Dan lakukan lagi apa yang seharusnya Kita kerjakan Ingat Kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus Akan selalu ada kesulitan Dan situasi gagal kita hadapi Tapi ada saatnya Kita bangkit lagi Dan melanjutkan perjuangan kita Jangan menyerah Tuhan masih bersama kita Dia tidak akan tinggal diam Tuhan akan selalu memberkati Orang-orang yang tidak menyerah Sahabat Kristus Kaleb pun Pada akhirnya berhasil merebut kota Hebron Padahal usianya tidak mudah Dan musuhnya pun besar-besar Juga kuat Sekalipun usia Anda saat ini Sudah tidak lagi mudah Tapi masih berjuang untuk anak-anak Dalam kondisi yang serba terbatas Jangan menyerah Mari terus berjuang Anggota rumah tangga Sebagai seorang yang dalam profesi kami Seorang pendidik Seorang yang belajar Seorang pegawai Seorang yang berusaha secara mandiri Dan sebagai apapun juga Kami tidak akan menyerah Dengan situasi yang ada Kami akan terus berjuang Kami akan terus merebut bagian kami Sampai Apa yang selama ini menjadi impian kami Akan kami dapatkan Dengan cara yang ajari Sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhanlah Panglima kami yang sejati Kami para Para juridmu ya Tuhan Kami para pejuangmu Siap berjalan mengikuti arah Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Memberkati setiap anak-anakmu Dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini Dimanapun Sebagai apapun Tuhan menyertai Memberkati Kiranya kebaikan Dan keajaiban Tuhan Akan kami alami dan nikmati Mulai pagi sampai nanti malam Dan sepanjang umur hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat Selamat pagi para pejuangnya Kristus Mari hari ini kita lanjutkan Perjuangan kita Dan rebut Rezeki kita Rebut bagian kita Dan nikmati syukat cita yang Tak terkatakan Salam dari Sarih Okir Arjo Dari Mijpah Ministry Tetap setia sampai kali seakhir Tuhan Yesus memperkati